Halo guys, welcome back to my youtube channel, Missyuu TV Di video kali ini, aku mau ngerekomendasiin ke kalian 5 street food Korea yang wajib banget untuk kalian coba nih guys Korea Selatan ini, selain terkenal sama drama Korea dan juga boy band and girl bandnya, juga terkenal sama jajanan street foodnya loh guys Sesuai dengan namanya, jajanan street food Korea ini emang umumnya dijual di pinggiran jalan ya guys Nah, bagi kalian pecinta kuliner, khususnya kuliner Korea, kalian wajib banget untuk jajanan street food Korea ini Pertama, Topoki Siapa nih disini yang gak tau sama Topoki? Makanan satu ini masuk ke dalam jajaran street food Korea yang populer loh guys Menggabungkan tekstur lembut dari tok atau kue beras dengan rasa pedas manis dari saus gochujang Di Indonesia sendiri, udah banyak restoran atau rumah makan yang menjual Topoki ini loh guys Bahkan sekarang juga ada Topoki instant yang bisa kamu masak sendiri di rumah Oke guys, selanjut ke rekomendasi kedua dari aku yaitu omuk Omuk atau yang biasa disebut odeng terbuat dari bahan cangung tepung terigu dengan daging ikan yang telah ditumbuk halus nih guys Odeng ini mirip lah rasanya kayak otak-otak kalau di Indonesia itu Oke guys, rekomendasi ketiga ada kordok Kordok ini terbuat dari sosis yang ditusuk lalu dilapisi tepung tebal agak encer Setelah itu dibaluri sama tepung roti kasar dan setelah itu digoreng di dalam minyak panas Selain isian sosis, kamu juga bisa menemukan berbagai varian kordok lainnya loh guys Mulai dari isi keju mojarela hingga pisang Selanjutnya ada hotok Panakuk khas Korea ini menyuguhkan perpaduan cita rasa yang garing dan gurih di bagian luar tapi manis dan lembut di bagian dalam loh guys Berbeda dari panakuk biasanya, hotok identik dengan berbagai isian di dalamnya loh guys Seperti pasta kacang merah, gula, bronze sugar, tumbukan kacang, serta madu Di posisi terakhir ada kimbap Kalian pecinta drama Korea pasti sudah tidak asing lagi dong dengan kimbap Jajanan street food khas Korea ini terbuat dari nasi dan diisi lauk tertentu nih guys Lalu digulung menggunakan rumput laut Kimbap ini sudah ada sejak era dinasti Joseon loh guys Sejak dahulu umumnya kimbap berisikan nasi yang telah diberi minyak wijen lalu diisi lauk berupa sayuran seperti timun, wortel, bayam, dan lobak Serta protein hewani mulai dari ikan, telur, kepiting, sapi, keju, dan sebagainya Karena praktis dibawa dan mengenyangkan kimbap ini cocok banget nih guys dibawa untuk bekal perjalanan saat kalian piknik Nah itu dia guys 5 street food Korea yang wajib banget untuk kalian coba Karena sekarang ini di Indonesia sudah banyak banget nih guys yang jual Jadi kalian nggak perlu deh jauh-jauh ke Korea Oke guys cukup sekian video aku kali ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari aku See you next video, bye bye, miss you